Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Akhir-akhir ini di media sosial diantaranya surat kabar majalah, koran, berita-berita online semuanya memuat tentang seorang menteri katolik yang bernama Joni G. Plate yang menjabat sebagai menteri komunikasi dan informatika Menkom Info terjerat kasus korupsi proyek BTS 4G Bakhti yang merugikan negara sangat besar Menurut laporan yang disampaikan oleh PLT Menkom Info yang baru Prof Mahfud MD mengungkapkan bahwa sebenarnya proyek BTS 4G Bakhti ini sudah dirinti sejak awal kepimpinan Presiden Jokowi di periode pertama proyek ini dirinti sejak 2016 sejak awal 2019 tahap awal pengerjaan proyek BTS 4G Bakhti ini berjalan bagus baru muncul permasalahan di tahun anggaran 2020 yaitu ketika proyek senilai Rp 28 triliun lebih dicairkan terlebih dahulu sebesar Rp 10 triliun lebih pada tahun 2020-2021 namun pada bulan Desember 2021 saat laporan harus disampaikan dan penggunaan dana harus dipertanggungjawabkan ternyata sampai Desember 2021 barangnya tidak ada BTS atau tower-towernya tidak ada lalu dengan alasan pandemi COVID-19 minta perpenjangan sampai Maret padahal uangnya Rp 10 triliun sudah dicairkan seharusnya ini tidak boleh tapi diberi perpenjangan karena pandemi sampai bulan Maret 2022 nah sampai bulan Maret 2022 dilaporkan ada 1100 tower yang sudah jadi namun saat diperiksa melalui satelit yang ada hanya 958 tower BTS atau Base Transhaver Station dari 958 tower tidak tahu apakah bisa digunakan atau tidak sebab setelah diambil 8 sampel ternyata tidak ada yang berfungsi sesuai dengan spesifikasi nilai tower itu setelah dihitung berjumlah Rp 2,1 triliun berarti ada Rp 8 triliun dari uang Rp 10 triliun yang sudah dicairkan dan belum bisa dipertanggungjawabkan nah uang Rp 8 triliun ini yang nanti dipertanggungjawabkan di pengadilan Saudara-saudariku umat beriman yang terkasih miris sekali mendengar kasus korupsi Menkom Info ini sungguh diluar rukaan korupsi yang dibuat ini menyebabkan kerugian negara sangat besar memang masih dalam kasus pemeriksaan tetapi beliau Pak Joni Plate sudah ditetapkan menjadi tersangka ini berarti mengharuskan Pak Joni Plate bertanggungjawab di pengadilan nah jika melihat latar belakang Pak Joni Geplate beliau adalah seorang menteri di era pemerintahan Jokowi yang beragama Katolik berasal dari Ruteng Flores dan pernah mengenyam pendidikan di seminari sebagai calon imam rekam jejaknya sangat bagus sehingga akhirnya ia terpilih menjadi menteri setelah terkena kasus korupsi banyak orang mulai bertanya-tanya tentang latar belakang agama dari Bapak Joni Geplate yang adalah seorang Katolik tetapi terjerumus kasus korupsi bahkan umat Katolik sendiri kebanyakan merasa malu atas perbuatan yang dilakukan oleh Bapak ini sehingga mencoreng citra kekatolikan itu sendiri bahwa sejak dulu sampai hari ini orang-orang Katolik terkenal jujur berintegritas adil dan bijaksana karena berpatokan pada Yesus sendiri sebagai jalan kebenaran dan hidup dalam hidupnya Yesus tidak pernah korupsi melainkan karena cinta kasihnya sangat mementingkan hajat hidup orang banyak Yesus juga pernah digodai oleh iblis tetapi dia selalu menang atas godan-godan itu malahan iblis takluk kepadanya dan selalu lari jika berhadapan dengan Yesus nah saudara-saudariku yang terkasih kasus korupsi yang menimpa Bapak Joni Geplate ini menjadi pelajaran bagi kita semua umat Katolik bahwa agama selalu mengajarkan yang benar tetapi kitalah yang karena keegosan kita kerakusan kita dan nafsu bejat kita membuat kita jatuh dalam dosa dan bersekutu dengan iblis cobaan akan selalu hadir dalam hidup kita tetapi kitalah yang menentukan sejauh mana kita kuat untuk menghadapi godan tersebut ataukah kita terlena dan jatuh dalam godan yang menyesatkan itu tiga godan iblis terbesar dalam hidup kita yakni harta, takta, dan jabatan jika manusia tidak mampu untuk mengontrol tiga hal ini maka siap-siaplah untuk menuju kepada kehancuran mari saudara-saudariku yang terkasih berkaca dari pengalaman Bapak Joni Geplate ini semoga kita tidak mudah jatuh dalam dosa tetapi selalu kuat berpegang pada keyakinan iman akan Kristus yang selalu mengajarkan kejujuran, kebijaksanaan, cinta kasih, dan keadilan bagi seluruh ciptaan pesan untuk kita semua bahwa jangan terlalu menghakimi mereka yang terjerumus dalam kasus korupsi terutama Bapak Joni Geplate sebab belum tentu kita lebih baik dari mereka mungkin saja saat ini mereka jatuh besok lusa mungkin juga kita atau anda jadi apa yang perlu kita lakukan adalah serahkan semua pada proses hukum yang berlaku bila terbukti bersalah maka harus menjalani proses hukuman secara adil kita juga berdoa untuk Bapak Joni Geplate semoga Bapak diberikan kekuatan dan ketabahan menyesali semua yang telah dilakukannya dan setelah semua ini berakhir bertobat dan kembali ke jalan yang benar di dalam Kristus Yesus Tuhan kita bagi Yesus selalu ada pengampunan bagi mereka yang dengan jujur mau mengakui kesalahannya semoga kasus korupsi ini menjadi yang terakhir dalam bangsa kita terutama untuk kita umat katolik yang berkecimpung dalam dunia berpolitikan di tanah air ini semoga kita selalu dilindungi dibimbing dan diberkati oleh Allah Tuhan menyertai kita semua Amin